Selamat sore Wadiah Balat dan selamat datang di Info Burinyai, info yang terpercaya dan mendunia bersama saya Rara Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah info yang membanggakan dari SMK Kesehatan Ranca Ekek yang menggelar amal penuh makna dengan menyantuni 100 anak yatim dan duafa. Reporter kami di lapangan, Den Jaya, akan segera membawa Anda untuk melihat secara langsung kegiatan tersebut dari kawasan langit SMK Kesehatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Ya Rara Putri dan Wadiah Balat Info Burinyai, saya berada di kampus SMK Kesehatan Ranca Ekek, tempat di mana sebuah acara amal yang sangat berarti sedang berlangsung. Di tengah semaraknya suasana, lebih dari 100 anak yatim dan duafa menerima santunan. Dalam sebuah upaya yang menggugah hati untuk meningkatkan persaudaraan dengan sesama. Alhamdulillah 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 Ketua Yayasan Pintar Sehati, Irwan Rayanov, menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi, dari donatur hingga unsur pemerintahan. Beliau menegaskan pentingnya pendidikan yang merata bagi semua, serta harapan agar kegiatan ini tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga membangun nilai-nilai kebersamaan yang tulus. Tidak hanya itu, acara ini juga menjadi momentum untuk menyatukan berbagai desa dan pondok pesantren, dengan santunan yang disalurkan tidak hanya datang dari satu sumber. Kami ucapkan terima kasih, terutama kepada menatur, simpatisan, dan tentunya kepada unsur pemerintahan, Pak Cama, Pak Ades, dari unsur Polisi Ander, Posek, Kuramil. Kami ucapkan terima kasih untuk semua partisipasinya, dan terutama kepada para guru, walaupun sekolah, juga panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini memiliki ekses positif buat lingkungan di wilayah Rensai Kek khususnya, dan mudah-mudahan kegiatan ini merupakan kegiatan yang menjadi onggak bahwa pendidikan adalah untuk semua, tidak ada batasan apapun, semua berhak mendapatkan pendidikan. Untuk santunan anak kiatim sendiri berapa ratus itu, Pak? Alhamdulillah kita hari ini menyalurkan ke anak kiatim kurang lebih seratus. Mudah-mudahan seratus ini menjadi awal keberkahan dan mudah-mudahan ini rutin diselenggarakan. Mudah-mudahan tahun semakin meningkat, jangkauannya semakin luas, dan banyak partisipan lagi. Ketua Pelaksana Acara, Ustadz Acep Jaka, juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini. Saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Calmat, yang diwakili oleh Ibu Tuli Sosbud, kemudian Ibu Tua PCDMI, Bapak Doktor Gaya Hedipo Saipulahimage, yang sudah mereka tahu siap, Bapak Kepala Desa Jelegong dari Samsat Raja Egek, Alhamim Pak Haji Isris, terima kasih ke semuanya yang sudah menitipkan rezekinya untuk anak-anak kita. Dan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Yayasan juga, para sekolah yang Alhamdulillah sudah membantu kegiatan ini. Kami mengucapkan mudah-mudahan apa yang diberikan, pakai balas ke-1, dan kesehatan. Dan mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Pembagian terdiri dari beberapa desa. Yang pertama, untuk Pondok Santre, Desa Yasa Alpah, dari Talur, yaitu itu berarti 36 orang, kemudian dari Kampung Talur, dari Kampung Raja Kendal, dari Desa Jelegong, dari Desa Samyang, dari Desa Haul Mugur juga ada, dari Desa Nanjung Bekar Gebada, dan dari sebelah sana tetangga kita dan Bekar Galis juga ada. Mudah-mudahan kegiatan ini, Bapak Sabat, berlangsung dan dapat berlanjut sejak tahun. Terima kasih, dan terima kasih. Dan jajak Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiyah Balad Info Burinya, suasana semakin terasa hangat dengan tausiah yang menggetarkan jiwa dari Ketua PCDMI Kecamatan Ranca Ekek, Dr. Haji Ustadz Uwok Saebullah, yang memberikan hikmah dan inspirasi bagi semua yang hadir. Selain itu, lebih dari 100 donatur dari berbagai yayasan dan desa menerima sertifikat penghargaan atas kontribusi mereka yang berharga. Pembagian santunan tidak hanya berfokus pada satu wilayah saja, melainkan melibatkan beberapa desa dan pondok pesantren. Hal ini menunjukkan semangat kebersamaan dan kepedulian yang luas dalam membantu sesama. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Kepala Desa Jelegong Anen Rumdani, Babinsa, Perwakilan Kecamatan, serta tamu undangan lainnya, turut menambah kehangatan dan kebersamaan dalam acara tersebut. Acara amal ini bukan sekadar pembagian santunan semata, tetapi juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersatu dalam kebaikan, meningkatkan persaudaraan, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Acara ini menegaskan, bahwa kepedulian kepada sesama adalah nilai yang patut terus dijunjung tinggi. Semoga kebaikan yang dilakukan oleh SMK Kesehatan Rancai Kek ini, menjadi teladan bagi kita semua. Dari kawasan Langi SMK Kesehatan Rancai Kek Kabupaten Bandung, Den Jaya, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!